Pemerintah Kabupaten Buru mendapat penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP setelah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan BPK Republik Indonesia. Penilaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada pemerintah Kabupaten Buru diterima pada tahun anggaran 2020. Hal tersebut disampaikan Bupati Buru Ramli Ibrahim Umasugi melalui pidato yang dibacakan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru Ilyas Hamid pada rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Buru tahun anggaran 2020 di ruang DPRD Buru kemarin. Sekretaris Daerah Ilyas Hamid mengatakan, Opini WTP ini merupakan capaian prestasi bersama dalam mewujudkan Good and Clean Government yang akuntabel dan berbasis pada penguatan serta penegakan hukum. Ia menambahkan pencapaian opini WTP tahun 2020 ini adalah yang keenam kali secara berturut-turut sejak tahun 2015. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Buru Rum Soplestuni saat memberikan pandangan umum fraksi mengatakan, Rancangan PERDA dinyatakan sah setelah disampaikan pandangan umum fraksi. Dalam rapat tersebut juga diserahkan dokumen laporan pertanggung jawaban dan dokumen RAN PERDA. Dari Kabupaten Buru, Sofian Muhammadiyah melaporkan. DAN BOM day, yan saya o'ha di tokoh masyatga, tokoh hala, organisasi ribuna, organisasi.